Bapak Suwadi SPD selaku wakasen kesiswaan sekaligus pembina OSIS MPK Saya hormati Ketua OSIS dan Ketua MPK Pasadabti 2022-2023 Serta para panitia dari kelas 12 dan juga seluruh peserta LDK yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya Kita semua dapat berkumpul pada acara penutupan latihan dasar kepemimpinan OSIS MPK Masa berarti 2023-2024 dengan keadaan sehat walafir Tak lupa salawat serta salam tetap bercurahkan kepada jenjuman kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yawmul Giyamah nanti Amin, amin, ya robbal amin Saya selalu membawa acara akan membacakan susunan acara pada siap hari ini Acara yang pertama yaitu pembukaan Selanjutnya sepenggal kalimat perpisahan kelas 12 Acara berikutnya pemberian inventaris berupa penyempatan Tobi Dan acara yang terakhir yaitu penutup Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama 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 Acara selanjutnya yaitu sepenggal kalimat perpisahan kelas 12 Kepada ketua OSIS masa berkti 2022-2023 Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Di siap hari ini kita telah selesai melaksanakan kegiatan abdeka Ini merupakan hal terakhir kalian mengelegarakan ke Paninja kelas 12 menjelaskan kegiatan Yang terakhir kalinya Saya ucapkan terima kasih kepada kelas 12 semuanya atas perjualannya selama satu tahun kita berjuang di OSIS SMPG Dua tahun kelas 10 dan kelas 11 di masa berkti saya kelas 12 ini Alhamdulillah beberapa program kerja sudah terjalankan Dan mungkin kurang satu dua program kerja yang belum terjalankan Dan waktunya kelas 12 Pamit Untuk Pamit diorganisasi kelas SMPG Dan waktunya kelas 12 Menempuh Masa hebat kalian semuanya Nanti kita bertemu Di sini dengan versi kalian masing-masing Dan Pesan saya untuk kelas 10 dan kelas 11 Saya ucapkan terima kasih atas satu tahun Namanya juga kita berjuang di OSIS SMPG Dan kalian juga Jangan pernah melupakan kita Karena Nanti kalau kalian mendidik adik kalian Adik-adik kalian Ingat Dulu kami juga bisa Dan sampai sekarang bisa mendidik kalian Hingga Kalian punya adik kelas Diingat Semoga nanti program kerja yang kalian Maksanakan Bisa terrealisasi semuanya seperti Kita Selamat berjuang di OSIS SMPG Rasakan untuk kekeluargaan kalian yang kedua Setelah orang tua kalian Keluargaan kalian yang kedua Yang kedua yaitu OSIS SMPG Susah Senang Semuanya Dirasakan Bersama Tapi tetap Ingat Kedua orang tua kamu Mereka Pengen Kamu Sukses Di masa lebar Maka dari itu Bersungguh-sungguh Kamu Jangan menjarahkan OSIS SMPG SMPG Karena Karena Ini nanti Yang menjadi Berhasil kalian Untuk Menimba Pengalaman Pengalaman Yang belum Kamu bisa Selama Kamu Dibetik Betul Itu saya rasakan Dulu Saya pertama Masuk di OSIS SMPG Belum bisa Public speaking Seperti ini Tentu Tetapi Seiring berjalannya Waktu Belajar Belajar Dan Belajar Itu Yang akan Membuat kalian Nanti Bisa Dengan Sendiri Semangat Juhan Selamat Membangun Diri kalian Lebih baik Dan tentunya Juga Semangat Kering Menjadikan Lebih baik Lagi Terbang Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kepada angkatan saya Angkatan Nasa Sampai Kata berada di 2022-2023 yang pertama untuk ketua saya Mas Tori Dwi Purniawad dan juga Mas Irfan Suratri Atmaja kami satu angkatan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas didikan bimbingan yang telah kalian berikan kepada kami semua karena tanpa kalian kami semua tidak bisa jadi apa-apa didikan keras mereka bentangan keras mereka yang membuat kami menjadi titik-titikan beban-benan mereka yang ada di rumah maupun di sekolah mereka sekitikan demi angkatan kami walaupun angkatan kami kami minta maaf Mas Tori Mas Irfan atas semua kesalahannya sudah kami perbuat atas kesalahan yang sudah kami buat ketika selama dua tahun kita menjaga sebagai anggota asesan mereka tentang kesalahan kecil maupun kesalahan besar mereka berdua ikut cabur mereka memberi bimbingan mereka memberi solusi kepada kami semua kesalahan yang ada di rumah pun bisa mereka selesaikan walaupun itu bukan keluarga mereka kami bersemua berasal dari keluarga yang berbeda saya tidak tahu mengetah kenapa seakan rasa adik kakak itu sangat sudah berdarah daging untuk kamu semua di OSMK saya belajar seperti Mbak Edah Tri dan juga Mas Reski tanpa orang tua tanpa kasih senyum seorang ibu mereka masih muat sampai detik ini bahkan kami yang sudah bahkan kami yang masih setiap hari melihat senyum seorang ibu kami masih sempat berdosa yang sudah berdosa yang disambilkan tanpa Mbak Edah tanpa Mas Reski kira-kira menjadi apa-apa juga buat anggotanya Mas Tori saya ucapkan terima kasih sebuah dan banyaknya atas kerja sama kalian selama dua tahun ini ketika kita kelas 10 kita belum saling kenal bahkan saya belum tahu nama kalian kita saling berjabat tangan kita saling berkenalan satu sama lain semua masalah semuanya tangan kita lalu bersama NDK yang kedua kita sudah menjadi kakak kelas kita mempunyai adik kelas ketika orasi semuanya tidak takut kita jadikan satu semuanya kita sudah menjadi kakak kelas semuanya kita bisa menjadi sama pembina namun beban kita untuk adik-adik kita sangatlah banyak namun Alhamdulillah kita bisa merentaskan semua tugas kita untuk adik-adik kita dan sekarang dan sekarang sudah waktunya kita melepaskan dengan kita sudah waktunya kita meningkatkan mereka sudah sampai titik ini semua yang sudah kita punya kita berikan kepada adik-adik kita buat teman-teman saya ucapkan tetap semangat saya ucapkan tapi segini kita menempuh kegiatan baru kegiatan yang berbeda walaupun kita bersisa jangan bertemu saya harap rasa toleransi kita keluarga kita tetap terjaga saya buat partner saya sama Sophie saya minta maaf jika saya kesalah ketika saya selalu memberikan beban kepada anda ketika saya kurang membantu ketika kegiatan ketika saya tidak bisa memperkenalkan amanah itu dan sampai diberikan saya minta maaf jika saya buat mahtori masirku saya seru kuagapan tahun baru 2022-2023 saya tidak memucapai banyak maaf jika kami larai ketika menjalankan tugas ketika kami tidak bisa memberikan seluruh rumah-rumahnya pada kalian berdua saya mau meminta maaf yang sebesar-besarnya dan kepada saya yang sudah bekerja sama kepada anda dan kami selama satu tahun saya ucapkan terima kasih saya ucapkan selamat kalian sudah menjadi kakak kelas dan kalian punya tanggung jawab yang besar kepada adik-adik kalian saya minta amanah yang sudah diberikan kepada mas Tony dari mas Tony dan juga mas Irfan saya minta tolong dikerjakan sebaik-baiknya dan jangan lupa tetap amanah sopan kepada ketua kalian kepada Yuda dan Yusuf karena mereka pasti sangatlah menopang banyak beban buat kalian yang berdua buat kalian semua saya minta hargai mereka berdua hormati jangan sampai jangan sampai semua beban ditanggung oleh mereka berdua sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada agatan saya teman-teman kita semua jangan pernah merasa kalian sendiri jangan pernah kalian merasa berbeda dari saya maupun inti maupun tidak inti karena kita mulai dari awal kita mulai dari waktu endika pertama hingga sekarang kita bentar lagi akan kemana mungkin mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tetap semangat kepada Agota baru masih sampai ke tahun perudu 2023-2024 dan saya ucapkan sukses dan selamat kepada Agatan 2022-2023 karena sudah berhasil menjalankan semua broker yang sudah kita buat bersama-sama ketika kelas 11 dulu tepuk tangan untuk kita semua mungkin sekian dari saya jika ada tutur kata yang kurang berkenan saya minta maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pembina OSIS Bapak Suwandi SPD yang selalu membina kita siang malam bahkan sampai tidur sekolahan pun beliau beliau temen tepuk tangan beliau terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suwandi dan beliau selalu mengontrol setiap kegiatan kita dan beliau selalu minta hasilnya yang terbaik terima kasih terima kasih atas sepenggal kalimat perpisahan yang telah di ucapkan memasuki acara selanjutnya yaitu pemberian inventaris dari angkatan kelas 12 kepada angkatan anggota OSIS MPK masa bakti 2023-2024 berupa penyematan topi sebelum acara itu Mbak Almena belum lengkap rasanya kalau ada sepenggal kalimat dari Mas Tony dan Mbak Juwita kami harap mewakili peras sesuatu baru Mbak Wardah dan Mbak Felsa nanti yang menyampaikan kami harapkan untuk menyampaikan sepenggal kata terima kasih kepada kakaknya atau apapun itu izinkan baik kepada Mbak Wardah silahkan mengucapkan sepatah dua patah kata untuk angkatan kami ataupun untuk angkatan kalian sendiri dan juga untuk pembina OSIS MPK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada angkatan kakak mas 12 mungkin kalau tidak ada panjang dengan studio alat-alat kami yang alat kelas 11 tidak tahu bagaimana membuat kegiatan yang benar-benar baik bagaimana caranya kita membuat kegiatan yang bisa baik dan kita yang dari kelas 11 bermulai dari yang tidak tahu apa-apa jadi kita bisa menjadi mengerti apa itu tugas kita masing-masing dan pesan saya buat kakak kelas 12 tetap semangat karena perjalanan panjang dengan studio masih jauh semoga panjang dengan studio sukses dunia dalam dan untuk bapak suwanti saya sangat berterima kasih telah pemimpin pemimpin saya dan teman-teman saya mungkin kalau tidak diketak sama Pak Wanti tidak diketak sama Pak Wanti saya tidak akan bisa membuat kegiatan 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 yang baik yang mungkin ada sedikit rasa jerekel dan lain sebagainya tapi dari situlah banyak pelajaran yang kita peroleh dan untuk anak-anak saya tetap semangat kehidupan ini baru awal buat kalian jadi kita satu keluarga saling menguatkan kalau ada yang gendut nanti dirantuk sama-sama oke itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya selanjutnya sepenggara kalimat dari Mbak Fesa sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih untuk angkatan kakak kelas angkatan 2022 2023 mungkin kata terima kasih pun tidak cukup untuk membayar semua pengalaman dan semua sesat kata-kata saya telah diberikan kepada angkatan saya dan mohon maaf ribu 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 kata maaf saya mewakili angkatan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama satu tahun kita bekerja sama angkatan saya sering merepotkan kata maaf pastinya seri juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Untuk menjadarkan semua kegiatan Dan maaf Kau Antata saya juga seringkali Membatas Bapak Saya doakan Semoga Bapak Selagi sehat selalu Dan bisa mendabungi kami Kedepannya Dan harapan saya Untuk Antata 2023-2024 Semoga kita bisa Meneruskan jasa dan pengalaman Kekatatatlas 12 Yang telah diberikan kepada Kita Dan tetap semangat Karena ini baru Awal kita memulai kegiatan Dan kegiatan kita Masih banyak sekali Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yang saya ucapkan kepada Adik-adik Akatan 2023-2024 Yang telah memberikan Sepatah dua patah kata Untuk Kakak-kakaknya Dan juga Untuk pembina OSIS MPK Semoga Akatan kalian Semakin semangat Dan juga Dapat pelaksana Semua program kerjanya Untuk Acara selanjutnya Yaitu Pemberian inventaris Dari Angkatan 2022-2023 Kepada Angkatan Kalian Angkatan OSIS MPK Masa wakti 2023-2024 Berupa penyempatan Topi Kepada yang bertugas GZLM Kepada yang bertugas Terima kasih.